Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya kita faham bahwasannya kewajiban seorang muslim dalam kehidupan dunia ini adalah bersifat zuhud. Oleh karena itu, jika kita perhatikan kenapa Allah SWT memerintahkan kita untuk mengingat kematian. Begitu juga Rasulullah SAW mengabarkan kita tentang syurga, tentang neraka, adab kubur, ni'mat kubur, agar hati kita tumbuh atas sifat zuhud tersebut. Karena salah satu kunci kebaikan kita hidup di dunia ini, kita mempunyai sifat zuhud. Oleh karena itu, pembahasan kita sekarang adalah apakah zuhud itu? Karena kebanyakan dari kaum muslimin sekarang salah faham tentang mengartikan zuhud. Mereka mengatakan, mendefinisikan atau menggambarkan bahwasannya zuhud adalah orang yang tidak punya harta. Zuhud adalah orang yang miskin, pakaiannya compang-camping, kendaraannya jelek, rumahnya mau roboh, dan lain-lain sebagainya. Mereka refleks mengatakan zuhud sekali ya. Akan tetapi zuhud bukanlah demikian. Mereka mengira bahwasannya zuhud adalah meninggalkan dunia secara seluruhnya. Akan tetapi zuhud adalah mendahulukan akhirat daripada dunia. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendefinisikan zuhud, beliau mengatakan, Hakikat zuhud adalah tidak terlalu senang berlebih-lebihan ketika dunia itu datang. Dan juga tidak terlalu sedih ketika dunia itu meninggalkannya. Begitu juga Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Hakikat zuhud adalah bagaimana Anda meletakkan harta dan dunia Anda hanya di tangan saja. Dan tidak menjadikan di hati-hati kalian. Jika seseorang sudah menjadikan dunianya itu di hatinya, Maka hartanya akan menghalangi dia dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau infak karena dia terlalu cinta dengan dunianya. Ketika waktu sholat datang, dia tidak mau sholat karena sibuk dengan dunianya dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jika kita kembalikan definisi zuhud kepada definisi semacam ini, Maka zuhud tidak mengenal fisik dan zuhud juga tidak mengenal fasilitas. Bisa jadi orang kaya tapi dia zuhud dan ada juga orang miskin yang dia tinggal di bawah kolong jembatan akan tetapi tidak zuhud. Orang kaya yang zuhud adalah orang kaya yang tidak mengikat hartanya di hatinya dan dia lebih memilih dan lebih condong kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, dan Nabi Zulkifli alaihissalam, Mereka adalah raja, mereka adalah orang kaya. Akan tetapi mereka adalah orang kaya yang zuhud. Begitu juga para sahabat Ridwanullahi alaihim, Abu Bakar as-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah orang kaya. Akan tetapi mereka adalah orang kaya yang zuhud karena mereka tidak mengikat hartanya di hatinya dan hartanya tidak menghalangi dia untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang fakir yang tidak zuhud, dari bangun tidur sampai tidur kembali yang ada di kepalanya adalah hanya harta, 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 sementara akhiratnya dia lupakan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita belajar zuhud, jangan disalah artikan dan jangan disalah fahami. Berarti kita tidak boleh kaya. Berarti kita harus miskin ya. Tidak. Zuhud tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Silakan antum usaha menjadi orang kaya akan tetapi perlu diingat. Karena kekayaan yang antum punya dan harta yang antum punya harus diatur dengan konsep kezuhudan. Yaitu yang pertama, jangan mencari harta secara berlebih-lebihan. Dan yang kedua, carilah harta dengan cara yang halal. Dan yang ketiga, jangan taruh harta antum di dalam hati-hati antum. Dan yang keempat, gunakanlah harta tersebut untuk beribadah tanpa korru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wabikhamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.